Intro Penentuan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB jadi problem tahunan Dipada tergalaik menilai kinerja badan keuangan daerah atau bagauda kurang maksimal Pasalnya problem itu sudah lama terjadi namun belum tertangani dengan baik Khususnya terkait penentuan harga jual beli tanah untuk menentukan BPHTB Sesuai hasil hiring antara ikatan pejabat pembuat akte tanah atau BPHT Teringgalek dengan bagaudaan di kantor DPD Teringgalek Diketahui juga salah satu tuntutan BPHT yang paling krusial adalah seputar penentuan harga tanah atau obyek pajak Pasalnya harga obyek pajak tersebut sering terjadi miss antara BPHT dan bagauda Yakni harganya diajukan pembeli melalui BPHT ke bagauda terkadang dinilai jauh lebih rendah dari harga yang ditentukan bagauda Sehingga bagauda memberikan harga yang jauh lebih tinggi Dampaknya nominal pajak yang harus dibayarkan juga lebih tinggi Wakil ketua DPD Teringgalek Agus Coyono mengatakan saat ini bagauda Teringgalek belum punya standar khusus harga tanah yang tercantum Dalam bentuk regulasi perda ataupun perbuk Misalnya kawasan A sampai B ring harga pasaran sekian Ketentuan itu belum ada di Teringgalek Agus menilai problem seperti ini seharusnya sudah bisa tertangani sejak lama Karena ini merupakan kegiatan rutin yang selalu terjadi Jika hal seperti ini masih terjadi PIK menilai kinerja OBD masih melayani masyarakat kurang maksimal Yang krusil tadi seputar harga tanah Harga tanah, harga dari obyek pajak yang sering terjadi Miss antara teman-teman PPAT dan pemerintah daerah Kadang-kadang satu bidang tanah yang diajukan oleh PPAT mewakili konsumen Itu dirasa tidak sesuai dengan harga pasar Dan harga pasar kita juga tidak punya, belum punya satu standar khusus Dalam bentuk regulasi perda atau perbuk Misalnya kawasan ini sampai sini ring harga pasar sekian-sekian Kita sampai hari ini belum punya Tapi paling tidak ini memberikan Ini ya, memberikan masukan yang berharga bagi kita dan bagi pemerintah daerah Mestinya problem itu tidak harus muncul di Trenggale Karena ya kan soal pengurusan dokumen tanah, sertifikat itu kan sudah lama berjalan Tapi kok mengapa muncul permasalahan? Bagi kita kan hal yang sifatnya sudah berjalan secara reguler Tiap tahun juga ada orang-orang yang mengurus sertifikat Mestinya sudah tidak perlu ada masalah lagi Tapi kalau misalnya dari tahun ke tahun problem itu selalu muncul Ya berarti memang ya kita bisa juga menilai kinerja kita itu Kurang maksimal dalam melayani masyarakat kita Agus juga menambahkan selama ini sesuai komplain masyarakat terkait proses pembuatan sertifikat di nilai ruat Maksudnya tak sedikit masyarakat, keluhkan hal ini Keanggota DPRD meminta untuk melawal proses pengurusan sertifikat tanah Sedangkan salah satu problem yang memang ada pada tahap penentuan pajak BPHTB Dibake Uda, Trenggaleng